Wah gila, naiknya panjang banget Gacanya SR Oke ini dia naganyi Halo guys, balik lagi dengan Royce disini di game Sprite Fantasy Oke kali ini kita lanjut lagi mainin game ini ya Disini gue baru level 22 dan gue pengen coba fitur yang satu ini Yaitu Dragon Lair ya Untuk naikin level cepet jangan lupa untuk kelarin semua dungeon lobby Yang ada XP nya disini guys ya Untuk leveling cepet ya Basically sebenarnya mirip-mirip dengan Laplace Aang juga sih Pengen ke top up ya disini kalau misalnya kalian top up perdana Itu bisa dapetin equipment gitu loh coy Ini dia nih Hari pertama, hari kedua kalau bisa dapetin ini Dan hari ketiga dapetin ini Jadi benefitnya sangat-sangat menguntungkan Kalau misalnya kalian top up perdana Dan ini top up nya itu any game quantity Jadi yang paling murah pun kalian tetap bisa dapetin reward yang ada disini nih guys Ini paling rendahnya 16.000 rupiah ya kan Nah kalian tuh sudah bisa juga top up games dari Sprite Fantasy ini tuh di kode shop Caranya tuh kalian tinggal catat aja UID kalian di bawah itu User ID nya ya Di bawah kakinya karakter kita ya Setelah itu kalian buka website kodashop.com ya Dan kalian juga disini bisa top up di game-game lain pastinya ya Dan banyak promo cashback yang ada di kode shop ini Dan cari game Sprite Fantasy nya Nah ini dia guys Abis itu kalian tinggal masukkan ID kalian disini ya Sebelah kiri dan jangan lupa juga untuk pilih servernya yang benar disini guys Gue main di USS2 ya Karena kemarin di Asia itu Servernya full makanya gue setengah mati masuk coy Terus kalian tinggal pilih nominal top up nya berapa ya Kalau Prince game yang 750 Ini harganya 236 Nah disini gue pengen coba top up yang 50 saja yang paling rendah Apakah emang benar kita nanti bisa dapetin reward-reward tadi ya Untuk top up perdananya Nah disini di kode shop itu harganya hanya 15.300 aja guys Kalau di in-game nya tuh harganya tadi 16.000 ya kan Nah terus kalian tinggal pilih aja metode pembayarannya apa Gue pengen pilih OVO disini Terus untuk mendapatkan bukti pembayaran isi email di bawah sini Habis itu klik beli sekarang Silahkan pilih ROYXI Pastikan ini benar ya guys servernya ya guys Habis itu confirm isi nomor HP kalian kalau melalui OVO ya Habis itu klik lanjut Nah kalian tinggal buka aja aplikasi OVO kalian di HP kalian Oke yang ini tidak dapet cashback ternyata Siap habis itu klik bayar ya Nah udah berhasil Nah yuk kita cek disini Nah oh ternyata dapet tuh ya kan Langsung dapet guys Hanya dengan 15.300 aja di kode shop 16.000 kalau di in-game nya Kalian sudah bisa claim reward yang satu ini Mantap kali Ya kan Oh my gosh Replace ya jadi bow ya guys ya Wow gila yang banyak banget My friend Oke kita use juga yang ini Gila langsung GG Langsung GG karakter saya guys Wah gila ini udah sakit bro Nah besok di hari kedua kalian akan dapetin ini nih guys Skyde bro Skyde Dan hari ketiga dapetnya yang ini ya Wah banyak banget Jadi buruan toko sekarang juga di kode shop ya Link pembelian ada di deskripsi Ini juga ada yang di bawah ternyata Kalau yang di bawah yang 750 prison games nya itu Kalian dapetin yang ini guys ya First top up 750 games ya Kalau di kode shop tadi harganya 236.600 Kalau disini 700 Ini 200 Ini beda jauh sih Ini bisa dibilang 249.000 ya Kalau di kode shop tuh hanya 236.600 Murah banget emang kalau tempat di kode shop ya Aman dan cepet lagi ya Oh ini dia nih sprite gear ternyata masuknya Kita tempat dulu lah Iya kan biar nambah ini bro Biar makin GG Waduh gila mahal banget ternyata 4 weapon itu ya Bukan ke karakter gear ternyata Maksudnya ke sprite gear ya Oke siap Dapet frame juga nih Tadi frame yang kita dapet ya Kita lakukan settings No vice Spread lover Oke Oke sekarang kita lanjut lagi dulu quest nya Ini kita lawan titan barun ya Ini lawan golem sepertinya Oh iya beda gue udah dapet mount disini guys Cute banget Di game ini penuh dengan monster monster yang cute Malah ada draft Oke aku yakin sekali tembak Ini mah sekali tembak ya tuh Oh nggak juga sih kalau Renovero ya Gue kira sekarang tembak coi Sombong amat dari Roishi Apalagi nih banyak banget kumbang disini Waduh diseruduk dong Gile juga ya Apa akan menjadi lawan kita Katanya nggak bukan bagian dari test kita ya Tapi tenang aja Wah Roishi mah main barber Lawan aja ya Mereka boleh juga Apa-apa musuh-musuh sering Oke So what you get Gek banget ini spikenya Yatta Jangan bilang berubah lagi Oh no Oh Meledak guys Meledak Skip Sikapret Tinggalin gue Oh Untung aja dilindungi sama kakek-kakek ini Babama ya Padahal di kota sebelumnya Kita tuh lomba lari gitu guys Sama temen-temen yang sebelumnya juga ya Dan kita lawan kakek-kakek ini juga Gila Larinya ngacir banget Si kakek-kakek itu Kocak sih ini Ceritanya pun juga sepertinya lucu-lucu ya Cuman sayangnya disini Gue nggak begitu ikutin story-nya ya Tinggal skip-skip aja Oke Fitur Mal sudah terbuka Disini ada free gacha Oh dapet 2 yang kuning Ini apaan ini Kita lihat Gachanya SR Oke dapet SR Kita replace lagi Iya Ini backfit buat apa nih Oke deh guys Sekarang kita coba Dragon layer-nya disini Oke kita coba Dengan partik kayak gini ya Ini banyak mercenari sih Banyak boat Ada 2 boat nih Kalo nggak salah ya Kita coba aja guys Kita coba aja guys Ada boatnya masalahnya nih Oke ini dia naganya Ampun deh Gede juga ya Black dragon kayaknya Put stash back here Oke Ini mirip betul sih Iya ini mirip sih Kita ambil ini Abis itu dikumpulin ya Ini bener-bener sama Yang ada di lapis juga sih Cuman waktu itu Kalo nggak salah Kita nge-mining gitu ya Batu itu ya Oke Ech Kalo disini jangan sampe Kena lingkaran ini ya Itu bronze kah Yang nomor 3 tuh petinya Gue dapet yang 5 Oke Oh ini rewardnya kayaknya jelek Ini bagusan yang biru Apa yang coklat itu Ini kayaknya peti bronze ya Belum ada gold yang kita dapet nih Oke itu ada waktunya Dragon's Awakens ya Bangunya itu setelah 1 minit 30 detik Jadi kumpulkan sebanyak mungkin Ini petinya Trostaknya ya Itu 9 Oke 10 bro Dan gue masih belum tau Ini kayaknya bagus Gue masih belum tau Nah ini dia nih gold nih ya Jadi yang coklatnya gue Emang bronze guys Bronze, silver Dan goldnya itu yang nomor 11 Contohnya tuh ya Ini 12 Oke naganya udah bangun coy Ya ampun nih kita lawan naga nih Awas guys Awas Oke Untuk lawan bocah-naga Sebenernya cukup Masih mampu nih BP saya Masih mampu Oke lanjutkan hajar Oh Oke oke Gue ngerti Jadi kita hajar naga-naga ini Untuk membuka petinya ya Bener-bener sama mbak sih Gue kira bakal lawan naga yang besarnya guys Ayo dong hajar dong Biar cepet itu terbuka petinya Aduh gue lupa pake spirit Lupa pake spirit Oh itu koldonya berbagi ternyata Oh kita harus ambil kristalnya Oh enggak ya Enggak ya Atau karena gue delay ya Coba ya Oh iya harus dia ambil coy Harus dia ambil jangan lupa ya Oke masih ada 3 menit Masih ada 3 menit Jangan lupa ambil kristal guys Ya ampun Ini pada ngajar doang Nggak mengungut Ayo dong Kita ada 12 sini doang ya 12 chase doang ya Oke Gue yang pengutin deh Gue yang pengutin Di sana ada yang naga besar juga tuh Oke Oke Udah kelar semua Eh iya konsepnya sih sebenernya mirip ya Itu sekali doang guys Masuknya Oke jadi seperti itu ya Untuk raidnya ya Seru juga sih ya Ya konsepnya sama dengan Laplace juga sih Oke banyak banget kartunya kita dapet nih Dapet B Aduh Jeli rebut lagi Kali ini Apple ya Karibu Banyak bagus dapetnya Oh Disini deh CP naik banyak lagi ya Collection Kita lihat ini Kartsnya Udah banyak lagi guys Oke Naik lagi BPNya Gila nggak tuh Seperti lagi Apple dari Spread Fantasianya Kalau kalian suka Link downloadnya ada di deskripsi Dan Ya gue rekomendasikan Buat kalian untuk gak top up 16.000 saja itu Atau 15.300 di korea shop Kalian sudah bisa mendapatkan gear yang bagus Awal main tuh bener-bener sangat membantu kalian cuy Link pembelian ada di deskripsi So thank you semua buat kalian udah nonton Dan insyaallah kita ketemu lagi di video gue selanjutnya guys Bye bye